Pemirsa jumlah warga luar batang Jakarta Utara yang pindah ke Rusun Marunda dan Raubebek terus bertambah. Sudah ada 175 kepala keluarga yang pindah ke kedua Rusun tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Tezar Aditya dan jur kamera Budi Manurung. Ya Tezar, sudah seberapa banyak warga yang mendaftar pindah ke Rusun? Ya kan, hingga kini warga dari Pasarikan yang sudah mendaftar ada sekitar 300-an kepala keluarga. Sedangkan untuk yang mendapatkan nomor Rusun atau mendapatkan kunci ini sudah 176 kepala keluarga. Data terakhir yang kami dapat memang ini belum data yang masih masuk hingga saat ini. Memang sejak tadi, sejak pagi ketika posko dibuka, warga masih berbondong-bondong untuk mendatangi posko yang menangani hunian sebagai tempat relokasi warga dari Pasarikan yang ada di sini. Sehingga kami juga belum mendapatkan data terbaru karena setiap warga yang mendaftar ini harus melampirkan bukti seperti KTP, Kartu Keluarga, serta bukti PBB. Kemudian ada petugas yang memverifikasi apakah benar ada bangunan milik warga. Kemudian jika benar, warga yang mendaftar tersebut akan diantar ke Rusun yang akan menjadi tempat relokasi mereka dan juga mendaftarkan nomor kunci dari unit yang telah disediakan. Setidaknya ada dua Rusun yang telah disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta, yaitu Rusun Marunda di Jakarta Utara dan juga Rusun Rawabebek di Jakarta Timur. Selain adanya posko penanganan hunian warga, disini juga tentunya ada posko yang menangani pendidikan agar anak-anak dari warga di Pasarikan ini dapat pindah sekolah ke tempat, ke dekat dengan Rusun yang akan menjadi tempat baru mereka nanti. Selain itu juga ada posko pelayanan kesehatan dan juga posko penanganan kios dan juga penjualan karena memang rata-rata mereka yang tinggal di sini, mereka hidup secara berjualan dan nantinya warga yang memiliki kios dan juga warung di sini akan didata sehingga nantinya dijamin mereka akan mendapatkan kios atau tempat berdagang di lapak-lapak yang telah disediakan nanti di Rusun baru mereka. Memang rencana penertiban kawasan revitalisasi kawasan pelabuhan wisata Sunda Kelapa ini tidak dilakukan secara langsung, begitu ini dibagi menjadi lima zona dan penertiban untuk tahap awal ini dilakukan di zona 1 dan juga zona 2 di kawasan Pasarikan. Kemudian jika sudah ditertibkan di kawasan zona 1 dan zona 2 ini, dilanjutkan dengan penertibkan di kawasan luar Batang dan juga kawasan pelabuhan Sunda Kelapa. Tercatat untuk kawasan zona 1 dan zona 2 ini ada sekitar 1728 kepala keluarga dan sedikitnya ada 900. Ada 800 maksud kami, 893 bangunan yang termasuk dari kios dan juga bangunan hunian warga. Tapi tidak semua dari warga ini mendapatkan unit Rusun karena hanya mereka yang memiliki KTP, kemudian PBB dan juga kartu keluarga yang mendapatkan Rusun. Bagi mereka yang tidak mendapatkan Rusun, mereka diperbolehkan untuk pulang ke kampung halaman mereka atau mencari kontrakan baru di tempat lainnya. Dan hingga saat ini memang status dari kawasan Pasarikan ini sudah memasuki surat peringatan 2 yang sudah diterbitkan kemarin oleh Pemkot Administrasi Jakarta Utara. Yang kemudian nanti disusul setelah 3 hari dari SP2, disusul dengan surat SP3 dan dilanjutkan dengan surat perintah bongkar. Egan. Ya Tiazal, bagaimana dengan aktivitas luar-luar Batang sendiri saat ini? Egan memang sejak tadi pagi kita masuk ke sini, ini aktivitas warga sudah tidak ada lagi yang berjualan begitu. Yang biasanya mereka memang sehari-hari berjualan di kawasan PD Pasar Jaya yang ada di sini, kemudian juga di rumah-rumah mereka. Hingga memang ketika kami masuk pagi tadi, sudah tidak ada lagi warga yang melakukan aktivitas berjualan seperti biasanya. Mereka banyak dari mereka yang kemudian saat ini sudah mulai berkemas dan mengangkuti barang mereka. Proses pengangkutan ini tadi kami pantau juga dibantu oleh pihak Satpol PP dan juga disediakan mobil secara gratis oleh pihak Satpol PP. Kemudian kami juga melihat bahwa memang belum semuanya pindah begitu, mereka yang sudah mendapatkan kunci juga baru sebagian dan sebagian lainnya kami tanyakan. Mereka memang masih enggan untuk pindah begitu karena mereka tidak bisa begitu saja pindah. Karena untuk mendapatkan mobil dari unit bantuan Satpol PP, kemudian mereka jika sudah mendapatkan nomor dari unit rusun, mereka harus kembali mendaftar ke sini untuk mendapatkan bantuan dari pihak Satpol PP. Dan Egan memang kita juga tahu bahwa tidak semua mendapatkan rusun, sebagian juga tadi kami tanyakan juga mereka memang sudah akhirnya sudah mencari kontrakan baru atau pindah ke rumah saudara mereka yang tidak jauh dari sini mengingat bahwa mereka rata-rata bekerja di kawasan penjaringan Jakarta Utara yang ada di sini. Dan hingga kini juga kita sudah ketahui bahwa mereka mengaku pasrah dan menerima oleh keputusan Pemprov DKI Jakarta yang akan melakukan penatiban di kawasan hunian mereka di sini. Dan namun mereka cukup menyayangkan prosesnya yang terlalu dinilai tergesa-gesa karena mereka tidak mendapatkan sosialisasi baik satu bulan atau dua bulan sebelumnya. Tiba-tiba sudah ada SP1 selama 7x24 jam kemudian dilanjutkan dengan SP2 yang sudah ditempel kemarin. Sementara itu memang pengamanan di sini juga terus disiagakan baik dari personil polisi, kemudian TNI, Satpo PP maupun dari pemadam kebakaran. Ada sekitar 528 personil gabungan yang disiagakan di sini dan dibagi menjadi beberapa posko. Dari posko di depan dan juga posko di dalam. Dan berikut adalah kutipan wawancara kami bersama dengan Kapolres Penjaringan AKBP Rudy Setiawan. Untuk anggota kami, tiga pilihan tadi itu kita tempatkan ada tiga pos SPAM ya. Kita tempatkan pos pengamanan-pengamanan, ada di depan jalan pagi, ada yang di dalam juga ya. Kita tempatkan anggota di situ untuk stand by. Anggota di sini juga akan membantu dengan masyarakat yang ingin pindah. Kita juga membantu ya, kalau minta tolong kita bantu untuk mengangkat juga. Jadi TNI Polri, Pol PP, walaupun sudah disiapkan dari dinas untuk kebersihan untuk membantu pengangkutan, namun kita dari TNI Polri, Pol PP membantu pengangkutan.